Halo, nama saya Josel Nadianto Sekarang saya akan menunjukkan Bagaimana cara menggambar tanaman 3D Dan sekarang ini dia alat-alatnya Yang pertama ada kertas Ini dia kertasnya Kertas kosong atau bisa juga Buku gambar atau buku yang kosong Dan juga ada pensil Ini dia pensilnya Dan juga ada penghapus Ini penghapusnya Dan mari kita mulai menggambar Yang pertama kita akan menggambar Dua lubang Atau juga bisa menggambar Persegi panjang Jika sudah seperti ini Biar kelihatan tanaman ini bisa Memasuki lubang ini Kita akan menambahkan satu garis lagi Di luarnya Dan tidak usah takut jika Tidak terlalu rapi Tapi ya Yang penting tanaman ini bisa Kelihatan memasuki lubang ini Dan kita akan menggambar tanamannya Yang mulai dari Yang mulai dari batangnya Akan melewati lubang-lubang ini Tidak apa-apa jika Kalian menggambarnya Tanaman ini Melewati garis ini Dan kita akan hapus Biar kelihatan tanaman ini Biar kelihatan tanaman ini Kita akan Supaya kelihatan tanaman ini Kelihatan seperti tanaman asli Kita akan menambahkan satu garis lagi Di sampingnya Seperti ini ya Dan sekarang Kita akan menghapus bagian-bagian yang salah sekarang saya akan membuat tanaman ini menembus dari belakang dan caranya kita menghapus yang sebelah sini yang disini di tengah-tengah ini dan hasilnya akan seperti ini ini akan kelihatan ke belakang dan ini kita akan membuat keluar dari belakang lalu ke depan dengan cara kita menghapus bagian dari lubang ini dan hasilnya akan seperti ini dan sekarang kita akan membuat ini dari depan lalu ke belakang seperti caranya seperti tadi yang di bawah sini dan lanjutkan terus sampai akhir dan jika sudah hasilnya seperti ini jika ada yang salah kita akan pereksa dulu dan juga bisa diperbaiki supaya kelihatan seperti tanaman kita akan menambahkan dan daun bunga atau kupu-kupu yang akan terbang dan bisa juga ada bunga-bunga yang jatuh dan lainnya kita akan menambahkan sedikit saja dan kalian bisa juga menambahkan backgroundnya dan itu saja sekarang jangan lupa dan jangan lupa follow saya di instagram di bawah sini dan terima kasih sudah menonton selamat mencoba sampai jumpa di tutorial berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati